Al-Fatihah Atau di luar dari 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah ini Apa saja yang kita lakukan Itu lebih Allah SWT cintai Maka kita masih punya kesempatan jemaah sekalian Sudah 2 hari selesai Dan begitulah waktu Akan terus berjalan dan cepat Cepat sekali dia berlalu 2 hari sudah selesai dari 10 hari Hari-hari termulia sepanjang tahun Tersisa 8 hari Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Dengan ibadah betul-betul Ibadah dan berbagai macam kebaikan Yang mampu kita lakukan, lakukan Kalau kita tidak memanfaatkannya Maka 10 hari ini akan segera pergi Dan kita justru akan Menyesal Kemungkinan Tidak ada jaminan kita bisa Mendapatkan hari-hari yang mulia seperti ini Lagi jemaah sekalian Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian yang kedua Persoalan Kapan kita akan berpuasa Arofah Kapan kita akan berpuasa Arofah Karena terjadi perbedaan penentuan Hari Arofah Hari Arofah Dan hari Idul Adha Tanggal 10 Dhul Hijjah Akan berbeda Nantinya mereka di Saudi Arabia Mereka akan wukuf Para jemaah haji akan wukuf Di padang Arofah Tanggal 9 Dhul Hijjah itu Bertepatan dengan Tanggal 20 Hari Senin Ya hari Senin Dan kita tanggal 9 Dhul Hijjah Di Indonesia hari Selasa Kapan kira-kira kita akan berpuasa Arofah Apakah akan mengikuti mereka yang wukuf Di padang Arofah Ataukah sesuai dengan tanggal Dhul Hijjah kita Karena beda satu hari Ini persoalan jemaah sekalian Yang dimuliakan oleh Allah SWT Pertama Kenapa sampai ada perbedaan Kenapa tidak sama Kenapa sampai ada perbedaan Saudi tanggal 1 Dhul Hijjah tanggal 12 Kita di Indonesia 1 Dhul Hijjah Tanggal 13 Agustus Bertepatan dengan tanggal 13 Agustus Beda satu Satu hari Kenapa bisa sampai ada perbedaan seperti itu Jawabannya jemaah sekalian Karena insya Allah Pendapat terkuat Tentang penentuan Awal masuknya satu bulan Hijjah Begitu pula dengan Tanggal masuknya awal bulan Hijjah Itu sesuai dengan Ru'iyatul Hilal Negara masing-masing Setiap negara Melihat Hilal masing-masing di negara mereka Dan ini Sesuai dengan Ikhtilaful Matwalid Perbedaan Tempat dan perbedaan negara Dimana negara masing-masing itu melihat Hilal mereka masing-masing Hilal itu cuma satu Bulan itu cuma satu Nah Katakanlah malam ini Tanggal 29 Dhul Qa'dah Ini permisalan Wabilmithal Yattaduhul Maqal Kata orang-orang Arab Dengan contoh Akan semakin jelas Satu pernyataan Katakanlah malam ini Tanggal 29 Dhul Qa'dah Artinya Tanggal 29 Dhul Qa'dah itu Malamnya nanti kita akan melihat Hilal Akan ada Ru'iyatul Hilal Akan ada proses melihat Hilal Jika Hilal terlihat Berarti besok Satu Dhul Hijjah Dan jika dia tidak terlihat Atau tertutupi Maka disempurnakan Bulan Dhul Qa'dah menjadi 30 hari Lusanya baru kemudian Satu Dhul Hijjah Negara Indonesia Khususnya kita di Gorontalo Kalau di Ibu Kota Di Jakarta Perbedaan waktu Jakarta Dengan Saudi Arabia Empat jam Kalau kita di Gorontalo Tambah satu jam Jadi lima jam bedanya Kita lebih duluan lima jam Kita disini sudah maghrib Disana baru jam satu siang Baru selesai zuhur Kita disini sudah maghrib Mereka baru selesai zuhur Nah ini juga sebagai Bantahan Kalau ada orang mengatakan Wih Kiyai saya itu hebat Kenapa hebat Dia sholat jumat di Gorontalo Dalam waktu yang sama Dia juga sholat jumat di Mekah Langsung katakan Anda keliru Anda bohong Kalau kita jumat disini Mereka disana baru waktu duha Dia mau sholat jumat apa Disana jam 8 Karena beda lima jam Kita lima jam lebih dahulu Kan ada orang yang berkata Seperti itu Hebat Kiyai saya Dia lagi berkhutbah disini Di Gorontalo Dan dia juga sedang sholat jumat Di Masjidil Haram Bagaimana caranya Sementara kita sholat jumat disini Mereka disana baru waktu duha Mau sholat apa dia disana Sholat jumat apa di waktu duha Jadi beda lima jam Kita di Gorontalo dengan mereka Dengan kata lain Sekarang sudah waktunya kita Untuk melihat Apakah hilal itu Sudah ada atau tidak Mereka Nanti lima jam kemudian Mereka di Saudi Arabia Nanti lima jam kemudian Baru mereka akan Melakukan proses Melihat hilal Dibahami ya Karena mereka sekarang Baru jam 1 Kita jam 5 disini Kita jam 6 disini Beda lima jam Nah ketika pemerintah kita Melakukan proses Melihat hilal Kemudian ternyata Hilal itu tertutupi Maka disempurnakanlah Bulan Dhul Qadah Menjadi 30 hari Sehingga diumumkan Nanti besok Tanggal 30 Dhul Qadah Lusanya baru tanggal 1 Dhul Hijjah Lima jam kemudian Saudi melakukan proses Melihat hilal Dan ternyata terlihat Maka otomatis mereka akan Menetapkan besok 1 Dhul Hijjah Akhirnya terjadilah perbedaan Bagi mereka besok 1 Dhul Hijjah Bagi kita Nanti lusanya baru 1 Dhul Hijjah Ikhtilaful Matalib Ya Tidak jadi masalah Kita berpegang dengan Ru'iyatul Hilal Di negara masing-masing Dan itu insya Allah Pendapat yang paling kuat Ibnu Hajar al-Sekolani Dalam Fathul Bari Beliau menyebutkan Tentang dua pendapat Dalam hal yang seperti ini Pendapatnya Madhab Hambali Imam Ahmad bin Hambal Dan sebahagian dari Madhab dinukilkan juga Sebahagian dari Madhab Malikiyah Bahwasannya Jika terlihat satu negeri Hilal itu sudah terlihat Di satu negeri Maka negeri yang lain ikut Tapi pendapatnya Madhab As-Syafi'i Imam Syafi'i Dan yang lainnya Bahkan Ibnu Abdul Bar Mengatakan Ijma' Kesepakatan ulama Bahwasannya Setiap negara melihat Melakukan Ru'iyatul Hilal Masing-masing Dan setiap negara Itu berpegang Dengan Ru'iyatul Hilal Mereka masing-masing Di negara itu Ya di negara Masing-masing Dan insya Allah Ini pendapat yang paling kuat Jemaah sekalian Sehingga Kita sekarang Baru masuk tanggal Tiga Dhul Qadah Dhul Hijjah Mereka sudah masuk Tanggal empat Dhul Hijjah Ya Mereka sudah masuk Tanggal empat Dhul Hijjah Sesuai dengan penetapan Pemerintah masing-masing Nah bagaimana Nantinya kita puasa Arofah Bagaimana kita puasa Arofah Karena mereka Akan wukuf Di padang Arofah Itu pada Hari Senin nanti Tanggal 20 Agustus Dan kita Nanti tanggal 21 Agustus 9 Dhul Hijjah Kita akan Berpuasa Arofah Mengikuti Wukufnya Para jemaah haji Atau mengikuti Tanggal 9 Dhul Hijjah Di negara kita Perbedaan ini Jemaah sekalian Para ulama kita Berbeda pendapat juga Perbedaan ini Kembali kepada Penjelasan saya Awal tadi Bahwasanya Dalam menentukan Awal masuknya Mulan Satu bulan Hijjah Para ulama kita Berbeda pendapat Ada yang berpendapat Madhab Hanabilah Dan yang lainnya Berpendapat bahwa Kita Berpegang dengan Satu negeri Kalau satu negeri Sudah melihat hilal Maka negeri yang lain ikut Tapi madhab Syafi'iyah Malikiyah Bahkan Ibn Abdul Bar Rahimahullah Mengatakan Ijma' Kesepakatan ulama Bahwasanya Setiap negara Melihat Hilalnya Masing-masing Dan itu yang kuat Insya'Allah Sehingga Kita akan Berpuasa nanti Puasa Arofah Yang Nabi S.A.W. Harapkan Dan janjikan Insya'Allah Pahalanya Menghapuskan dosa Setahun yang lalu Dan setahun yang akan Datang itu Kita berpuasa Sesuai dengan tanggal Dhul Hijjah Atau tanggal Hijriah Di negeri kita Dan tidak ikut dengan Wukufnya Para jama' haji Di Padang Padang Arofah Insya'Allah Itu pendapat yang paling kuat Jama' sekalian Adapun Syekh Sulaiman Ar-Rahili Dalam penjelasan beliau Hafizhullah Ta'ala Beliau juga Menguatkan Ikhtilaful Matali'i itu Beliau Menguatkan Bahwasanya Setiap negeri Berpegang dengan Ru'iyatul Hilal Di negeri itu Masing-masing Tapi dalam Hal penetapan Puasa Arofah Kata beliau Kalau Hilal Kalau Hilal Bulan itu Dilihat di negeri Masing-masing Tapi kalau Arofah Tidak ada di negeri Yang lain Kecuali hanya ada Di Saudi Arabia Kata beliau Sehingga untuk Berpuasa Arofah Kita harus ikut Sesuai dengan Kapan para jama'ah Haji wukuf Di Padang Arofah Itu kata beliau Jadi misalnya Kita disini Baru tanggal 8 Zulhijjah Sementara Di Saudi Arabia Sudah tanggal 9 Zulhijjah Maka kita tetap Diperintahkan Berpuasa Arofah Hari ini Kata beliau Kenapa? Mengikuti mereka Yang wukuf Di Padang Arofah Karena Padang Arofah Tidak ada Duanya di dunia Hanya ada satu Ada pun Melihat Hilal Masing-masing negeri Bisa melihatnya Bulan itu Cuma satu memang Tapi masing-masing negeri Bisa melihatnya Ada pun Arofah Tidak bisa dilihat Dan tidak didapatkan Kecuali di Saudi Arabia Kata beliau Sehingga Kita harus ikut dengan Kapan mereka wukuf Kemudian kita berpuasa Nah yang ingin saya jelaskan Bagi kita Ya Pertama tadi saya sudah Sampaikan bahwa Insya Allah Pendapat yang kuat Kita kembali ke negeri Kita masing-masing Bahwasanya Meskipun mereka sudah wukuf Misalnya hari ini Mereka sudah wukuf Kita berpuasanya Nanti besok Karena besok Tanggal 9 Tul Hijjah Bagi kita Puasa Arofah Kita nanti besok Tapi Sebagai bentuk Ihtiap Penjagaan Alhamdulillah Tahun ini Untuk wukuf Di padang Arofah Mereka Nanti Bertepatan Dengan hari Senin Maka kita juga Tetap menjaga puasa Senin itu Dengan harapan Kalau memang itu Tepat dengan Hari Arofah Yang sesungguhnya Maka insya Allah Kita sudah dapat Pahala puasa Arofah Alhamdulillah Tahun ini bertepatan Jadi kalau bisa Dijaga Senin dan Selasanya Di kita di Indonesia Senin dan Selasa itu Tanggal 8 Dan tanggal 9 Tul Hijjah Di Saudi Arabia Senin dan Selasa Tanggal 9 Dan tanggal 10 Tul Hijjah Untuk penjagaan Supaya kita dapatkan Pahala Arofah Sekaligus dapatkan Pahala hari Senin Insya Allah Maka tetap Berpuasa pada hari Senin Sekaligus hari Selasanya juga Tetap dijaga dengan puasa Karena itu tanggal 9 Tul Hijjah Bagi kita Sudah bisa dipahami Jumaat sekalian Jadi Di depan kita ini Ada 2 hari Yang sangat penting Untuk kita jaga Senin dan Selasa Tanggal 8 Dan tanggal 9 Tul Hijjah Bagi kita Tapi bagi Saudi Arabia Itu sudah hari Arofah Dan hari Idul Adha Maka kita menjaganya Berpuasa Ya Senin dan Selasanya Dengan itu Insya Allah Dapat dipastikan Kita sudah dapat Hari Arofah Insya Allah Dapat dipastikan Bahwa kita sudah dapat Berpuasa di Di hari Arofah Dan Nabi SAW Katakan Puasa Arofah Aku berharap kepada Allah Dapat menghapuskan dosa Setahun yang lalu Dan setahun yang akan datang 2 tahun Dosa kita Diampuni dengan puasa Arofah tersebut Jadi hari Senin Kalau memang dia bukan Hari Arofah untuk kita Kita berpuasa Senin Alhamdulillah Tetap dapat pahala Senin Tapi kalau ternyata Dia juga Sudah menjadi hari Arofah Alhamdulillah Insya Allah Kita dapatkan pahala Puasa Arofah Karena yang ditekankan Di hari Arofah itu Adalah berpuasa Adalah berpuasa Dan tentunya disertai Juga dengan Dengan niat Bahwa itu adalah Hari Arofah Wallahu'aklam Juga dengan